Pemirsa kami akan beralih ke informasi seputar penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini dimana pemirsa indeks harga saham gabungan terpantau melemah 0,25% atau sekitar 17 poin ke posisi 6.978 dan level penutupan di sesi 1 dibandingkan dengan pembukaan tadi pagi menguat tipis karena pembukaan hanya di 6.973 ada pun pemirsa untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah 0,05% masih di 14.800an tepatnya di 14.806 rupiah beralih pemirsa ke grafis data mengenai saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers berdasarkan penutupan perdagangan di sesi pertama ini BBCA naik 1,03% di 7.375 sementara itu pemirsa telkom juga naik 0,5% 4.050 BP naik 0,89% di 113 dan Pegas naik 0,6% di 1.695 ada pun pemirsa empat saham yang menjadi losers adalah BBRI yang turun 1,86% di 4.220 Gotoh turun 0,51% di 390 Antam turun 0,27% di 1.860 dan MDKA turun 0,5% di 4.010 sementara itu pemirsa dari pergerakan sektoral teknologi naik 0,77% energi naik 0,27% transportasi dan logistik turun 2,65% dan industri turun 0,85% kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut Terima kasih telah menonton!